Intro Namanya Joseph Cohen, seorang Yahudi fanatik warga Amerika Serikat. Pada tahun 2008, demi kecintaan kepada Yudaisme, ia pindah ke Israel. Namun, tiga tahun kemudian, ia justru memeluk Islam dan berganti nama menjadi Yusuf Muhammad Khotob. Sejak menjadi Muslim, Yusuf aktif berdakwah di kalangan Yahudi. Meski ia sendiri tidak diakui lagi oleh keluarganya yang tidak suka melihatnya masuk Islam. Kata-kata terakhir yang mereka lontarkan pada saya, mereka bilang, saya Barbar. Tutur Yusuf dikutip dari eramuslim.com. Ia mengakui berdakwah di kalangan orang-orang Yahudi bukan pekerjaan yang mudah. Menurut Yusuf, cara yang paling baik untuk membuktikan bahwa Islam agama semua umat manusia adalah dengan memberikan penjelasan berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Ia mengatakan, dasar ajaran agama Yahudi sangat berbeda dengan Islam. Perbedaan utamanya dalam masalah Tauhid. Agama Yahudi, kata Yusuf, percaya pada perantara dan perantara mereka adalah para rabi. Orang-orang Yahudi berdoa lewat perantaraan rabi-rabi mereka. Yudaisme adalah kepercayaan yang berbasiskan pada manusia. Berbeda dengan Islam, agama yang berbasis pada Al-Quran dan Sunnah. Keyakinan pada Islam tidak akan pernah berubah. Di semua masjid di seluruh dunia, Al-Quran yang kita dengarkan adalah Al-Quran yang sama. Lebih lanjut, Yusuf mengatakan Yudaisme di sisi lain berpatokan pada tradisi oral. Misalnya kitab Talmud yang disusun berdasarkan informasi dari mulut ke mulut yang kemudian dibukukan. Para rabi sendiri mengakui, bisa saja seseorang lupa sehingga keabsahan kitab tersebut bisa dipertanyakan. Yusuf mengungkapkan, kitab Taurat yang diakini kaum Yahudi sekarang memiliki sebelas versi yang berbeda. Dan naskah-naskah Taurat itu bukan lagi naskah yang asli. Yusuf bersyukur, Allah memberikan rahmat kepada kita semua dengan agama yang mudah. Dimana banyak orang yang bisa menghafal Al-Quran dari generasi ke generasi. Allah memberkai kita semua dengan Al-Quran. Pungkas Yusuf. Meski demikian, ia meyakini dialog adalah cara terbaik dalam berdakwah terutama di kalangan Yahudi. Yusuf sendiri mendapat hidayah ketika tinggal di kota Netivot, sebuah kawasan gurun di Israel. Yaitu saat ia berbincang dengan seorang sheikh dari Uni Emirat Arab via internet. Dalam mewancara dengan Israel TV, Yusuf mengatakan, Saya menghabiskan waktu berjam-jam dengan sheikh berdiskusi tentang teologi. Setelah itu, ia mencoba membaca Al-Quran. Lambat laun, pandangan Yusuf tentang Yudaisme mulai berubah. Dalam penilaiannya, Yudaisme setali tiga uang dengan rasisme. Saat itu juga, Yusuf mengatakan pada istrinya Luna kalau ia ingin pindah agama, memeluk Islam. Sebagaimana dirinya, Luna juga merupakan seorang Yahudi fanatik. Rupanya, Luna tidak kaget dengan kata-kata suaminya. Bahkan, ia pun mendukung keputusan Yusuf dengan masuk Islam bersama. Sekaligus, dengan anak-anak mereka. Keluarga ini pun pindah dari Netifot ke lingkungan Arab di Yerusalem Timur. Anak-anak mereka tak lagi belajar Taurat. Padahal di sekolah, mereka termasuk murid-murid yang menonjol dalam pelajaran tersebut. Kini anak-anak belajar Al-Quran, kata Yusuf. Yusuf sekeluarga kemudian menjadi pendukung Palestina melawan penjajah Zionis Israel. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan keimanan mereka. Amin. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Satu tahun lebih, pandemi melanda negeri ini. Dan belakangan kita mendengar kabar duka di mana-mana. Bahkan orang-orang di sekitar kita dan sebagian orang yang kita cintai. Tidak terkira pilih yang mereka rasakan. Air mata tumbah pada sebagian saudara kita. Lantas, akankah kita biarkan mereka demikian? Tidak. Kita bersama harus melakukan sesuatu. Pada Muharram tahun ini, 1443 Hijriya, Baitul Mal Hidayatullah menajak kita semua, Fiduli dan berbagi agar jiwa mereka yang berduka kembali bangkit. Inilah Muharram bangkit. Terima kasih. Terima kasih.